Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Apa kabar teman-teman Hari ini kita mau masak berbukaan ala Indonesia Iya ala Indonesia Jadi mereka requestnya masak se-te Berapa? Tiga Suka-tiga aja lah Suka tuh tiga kamu Iya tapi besar-besar dia nyamuk Pasar-besar oke Iya kita langsung lanjut aja guys Karena kita udah Ini udah jam 6 Suka bagus bisa ya Bisa Bisa sih Apa lah Bisa isi lah Oh iya Ini lontongnya udah dibuat tadi malam Lontong Nanti kita buat kuahnya juga Kerupuk juga Kerupuk bawang putih tuh Aneh suka banget Iya guys Sekarang aku mau goreng Kerupuk Kerupuk bawang putih Yang kayak gini Yang murah meriah tuh Yang mereka suka Malah yang kerupuk-kerupuk yang aneh-aneh Yang mahal-mahal tuh mereka gak suka guys Aneh kan Terus aku bakalan Goreng kacang juga Untuk bumbu kacangnya Udah panas belum ya Belum deh kayaknya Kita coba dulu Belum guys Minyak guys udah panas nih minyaknya Kerupuknya udah jadi nih Perib Tolong Terus Thuy Ngay 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 Nang Ya guys, kerupuknya sudah penuh. Sekarang kita goreng kacangnya dulu. Kacang goreng. Kucing. Kucing apa goreng? Mesti menusuk-nusuk sate. Ya. Lihat. Sekarang. Ya sedikit lagi. Aku bisa chef di Indonesia. Aku bisa jadi chef di Indonesia. Chef? Bisa. Mau chef apa? Sate aja. Sate? Iya. Bisa. Ganteng kali abang satenya. Abang satenya? Tapi itu enak. Bisa-bisa. Bisa aja gitu. Banyak kali di sini. Iya. Dan hold on. Oke guys. Aku sekarang mau buat bumbu satenya. Mau di blender dulu. Jadi bahan rempahnya seadanya aja guys. Tapi biasanya aku pakai yang ini. Nunggu rempahnya. Dan Alhamdulillah enak. Semoga kali ini enak juga. Bismillah. indonesia enak. Kalau di Indonesia enak kan. Iya kalian bisa lihat enggak kita mau tumis dulu bumbunya Bismillahirrahmanirrahim semoga enak sambil nunggu itu kita mau blender kacang Oke guys sekarang kita blender kacang ya udah nanti aja di tunjukin kalau di video guys Iya udah sini buaya kalikan Iya now I will create ayer way for myself ayap inşallah enough my paper bisa gelas tidak enak ya tapi bagus iya tunggu dulu ya iya guys kuah satenya sudah selesai sekarang kita mau kasih ke abang ini nya apa satenya yang kita bumbuin dulu kalau resep dari mama itu enaknya satenya itu di kasih ke kacangnya guys tuh begitu biar enak jadi aku pisahin yang ini daging full yang ini ada kulit-kulitnya karena apa? karena orang Turki gak suka kulit jadi aku aja bakal yang makan kulitnya tapi ada juga kan orang Indonesia yang gak suka kulit gitu guys ada sih ada sih udah terus yang kulitnya lagi kita kasih bumbunya abang lagi nyiapin aram di balkon oke kecap kecap manis kecap manis langka guys keci kenangka memang gak ada sih harus diimpor dari Indonesia jadi harus nyetok nyetok-nyetok deh oke setelah ini aku mau nyiapin es buah untuk temennya sate yang segar-segar sekarang kita mau kasih satenya ke abang biar dibakar sama abang oke oke deh oke deh iya bilang apa bilang apa bilang apa 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 bismillah oh bismillah ya Allah kamu bisa disasakan sasa-sasa-sate sasa-sasa-sate e-e-e-enak e-e-e-enak enak aku mantepkan guys takut aku takut aku buka asal fire kita bakar itu juga iya bawang bombay kayak seorang turki kayak gitu guys karena enak katanya kan iya enak enak banget untuk aku untuk keluarga turki bang si kamera iya sos udah udah mudah ya guys kita buat es buah yang simpel ada Ada apel, jeruk, ada nata de popo, putri jeruk kelapa, susu, dan sirup. Tes, tes, tes. Oke, ada mikrofonnya. Jadi kita potong-potong dulu buahnya. Mukanya 30 menit lagi, guys. Oke, jeruknya udah dikupas. Jadi aku buatnya nggak banyak-banyak, guys. Biar sekali habis aja gitu. Karena orang Turki juga nggak terlalu banyak makan takjil. Palingan semangkuk aja udah gitu. Jadi aku buat sedikit aja untuk berempat. Jeruk sanjis. Kalau di Indonesia, jeruk sanjis berapa ya harganya? Kalau di Turki, kemarin kalau kalian lihat vlog yang nabu gurit, harganya Rp 5.000 per kilogram. Dulu awal-awal aku kesini, guys, harganya tuh kayak Rp 2.500-3.000 per kilogram. Sekarang, misalnya, harganya naik karena inflasi ya. Jadi naik juga semuanya. Oke. Biar udah. Terus agar-agar. Terus. Sekarang, susu. Barang Turki tuh, guys, kalau makan makanan berpuah, pasti airnya nggak diminum gitu. Makanya aku buat airnya dikit aja. Kayak gini. Soalnya itu sirupnya. Dikit aja. Untuk warnanya, karena susunya udah manis. Jadi nggak perlu pake gula lagi. Oke, tinggal kita aduk deh. Wuh, Insya Allah nih. Siap deh. Tak jelas sederhana kita. Oke. Yeay. Tinggal bakar sate. Motong-lontong. Bistu selesai. Bistu kita beres-beresin meja-nya. Stratso, Yorgo. Dengan meja-nya dulu lah. Sade, ya. Ya, maka semuanya lantai. Atau, misalnya. Jangan, jangan makan sikitnya. Si Seid. Apa, ikan beef? Mereka. Ikit aneh. Ikit aneh. Onur wadu ya? Iya, halo, guys. Aku mau coba. Yordanian Sea Salt Shampoo dan Yordanian Sea Salt Conditioner dari Skalette. Iya, ini bisa mengontrol kadar minyak pada kulit kepala. Memersihkan kulit kepala. Menguatkan akar rambut juga. Memberikan volume pada rambut. Mencegah rambut rontok dan bersabang. Membuat rambut lebih berkilau juga. Iya. Iya. Yang mana yang sampo? Dulu itu kan. Akhir. Iya. 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 Ini kita coba dulu, abang belum mandi kan? Iya. Iya. Abis itu kita coba dulu. Akhirnya aja gitu. Mau, mau shampoo. Iya. So, let's do. Iya. Bisa. Oke. Ini wanginya Magnolia. Sampai jumpa. tunggu dulu ini wangi sedap malam hal gimana iya iya guys aku udah mandi i'm feeling fresh dan harum iya teman-teman harus tahu kondisionernya ini melengkapi perawatan rambut kita jadi bisa membuat rambut itu jadi lebih berkilau dan mudah diatur dan kita bisa lihat kan tadi before dan afternya dan produk sampo dan kondisioner scarlet ini cocok untuk jenis rambut yang mudah lepek iya jadi teman-teman bisa bisa cek di cek di instagram dan shopee iya scarlet di deskripsi boxnya ya teman-teman iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sarah di sedi si Terima kasih telah menonton!